Pada tahun 70-an, gerakan segerupa baru berpameran juga di Ting, itu sebagian besar kadang-kadangnya berbentuk instalasi. Nah, cuma istilah instalasi itu belum dikenal ketika itu. Nah, di masa sekarang, perkembangan ini yang menerus menjadi sampai ke perkembangan 80-an ini. Nah, waktu dia sampai ke dalam perkembangan 80-an ini, istilah instalasi itu sudah mulai populer. Jadi, itulah yang dipakai untuk penamaran. Nah, ini tujuan saya ingin menggabungkan antara pikiran seningan dengan sedikitnya pikiran kedokteran. Yang dimana menjadi kegelisahan dokter adalah memberikan kegelisahan bangsa. Demikian juga bagaimana saya cara mengungkap itu untuk menunjukkan apresiasi. Tidak semuanya sosial yang lain, tapi saya mengembangkan kedokteran. Pada konsepnya, ada tiga baris kalimat itu ya. Esensi kesenian adalah kemerdekaan. Esensi kesenian adalah hakazazi manusia. Esensi kesenian adalah hakazazi untuk kemerdekaan. Nah, yang saya harapkan di sini, pengunjung itu, saya tidak banyak bagai kata-kata. Tidak perlu gambar itu seribu kata. Dari pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana hidup praktis misalkan, itu saya beda sementara itu tadi. Dan itu juga menyenangkan. Selain saya merasa bahwa ide-ide saya ketika tidak ada kretensi di dalam kepala saya, itu muncul dengan alami, dia langir. Dan saya menyaksikan itu sesuatu proses di dalam alam, bagaimana hidup berjalan, bagaimana kreasi itu berkembang. Jadi, instalasi di sini adalah tidak ini, tidak itu, tapi mencari sesuatu dari bentuk ekspresi yang baru. Artinya juga instalasi adalah bentuk semacam rumah. Begitu, yang kita bisa masuk, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bahkan bisa, bisa apa, membau ya, barang-barang tadi di sini tidak ada, atau juga seluruh tubuh kita masuk di dalam karya-karya itu. Jadi, kalau dulu, ya memang ada di sini beberapa karya lukis ya, itu lebih mengandalkan imajinya, kita melihat itu mengandalkan intelektualitas kita untuk mengerti itu ya. Tetapi, untuk karya instalasi dalam alam itu sangat memudahkan, karena yang ikut adalah seluruh tubuh kita. Mata kita, pedihnya kita, apa namanya, perasaan kita, badan kita, ya, sebenarnya masuk di dalam karya itu sendiri. Terima kasih telah menonton!